Intro PLT Gubernur Jawa Tengah Heru Sujat Moko meninjau lokasi jalan provinsi yang berada di Desa Paweden, Kecamatan Karangkobar, Banjar Negara, dengan didampingi Kepala Bina Marga Jawa Tengah, Kepala BPBD Jawa Tengah, dan SKPD Provinsi. Pihak provinsi berencana merelokasi jalan penghubung antar kabupaten, yang kondisinya rusak parah akibat terjangan tanah langsor dan amblas sepanjang 50 meter. Dan insya Allah ini sebenarnya bisa dilewati meskipun baru kendaraan kecil, tentu nandakan kita upayakan untuk bisa ditingkatkan sampai kendaraan besar bisa lewat di sini. Tentu harus betul-betul hati-hati. Tadi saya minta walaupun sudah mulai bisa dilewati harus ada rambu-rambu, supaya yang lewat warga kita juga waspada. Sedang dalam pelahak kita, kajian kita, sementara mungkin perlu digasar ke arah yang lebih besar, kalau di sini terus terlalu dekat dengan tebingan, mungkin kerawanannya lebih tinggi. Menurut pihak Pemprov Jawa Tengah, jalan tersebut sedang dalam kajian untuk direlokasi, karena kondisi tanah yang labil dan rawan longsor serta terlalu dekat dengan tebing. Pihaknya mengaku jika pembuatan jembatan jalan tersebut sulit dilakukan, berdasarkan kajian badan geologi, konstruksi tanah di wilayah tersebut labil sedalam 20 meter. Sementara untuk menyambungkan jalan Banjarnegara Pekalongan ini, menggunakan dana darurat senilai 400 juta rupiah. Jalan tersebut akan ditingkatkan agar bisa dilalui kendaraan berat. Sementara ini 400 juta, tapi nanti tidak untuk kemungkinan kalau memang kita ada penanganan darurat. Penanganan darurat ini, penanganan darurat 400 juta. Masih bisa ditambah? Masih bisa ditambah. Untuk penanganan darurat itu tersebut hanya bisa dilalui kendaraan atau seperti apa? Sudah dua lajur, ya sudah dua lajur kita sampai aspal, sampai aspal juga. PLT Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi terhadap kinerja Pemkap Banjarnegara, karena dengan cepat merespon keluhan masyarakat yang sudah satu bulan aktivitas mereka terganggu. Untuk penanganan darurat, pihaknya akan berupaya menangani jalur antar kabupaten untuk segera bisa dilalui kendaraan berat dengan mengaspal dan membuat rambu-rambu. Dari Banjarnegara, Indung Triyan, Satelit TV, Muartakan.